Sekarang untuk mengetahui bagaimana kondisi warga Indonesia di Myanmar dan bagaimana sebaliknya langkah antisipatif dan perlindungan terhadap warga Indonesia atas situasi kudita militer yang tidak menentu di sana. Kita bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Prof. Iza Fadri dan juga pengamat politik dan pertahanan dari Universitas Pajajaran di Bandung, Jawa Barat, Prof. Muradi. Selamat malam Bapak, Pak Dubas. Saya ingin pertama kali Pak Dubas, Presiden Myanmar digulingkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Apa yang terjadi semua di sana, termasuk juga pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi? Ya, kita juga mendapat surat dari Akting Presiden, yaitu Bapak Wapres satu, yang mengatakan bahwa untuk situasi saat ini Myanmar diambil alih oleh Akting, kemudian diserahkan kepada Panglima Militer, sesuai dengan konstitusi Myanmar. Jadi kita informasinya adalah berdasarkan surat yang disampaikan oleh Akting Presiden dan juga dari militer Myanmar terhadap kedudukan. Jadi yang memimpin tertinggi di Myanmar saat ini adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung lainnya? Ya, dari pernyataan atau surat yang disampaikan oleh militer, sementara yang disampaikan juga atau diberitakan oleh TV One. Pak Iza, kondisi saat ini bagaimana? Karena bayangan kami kan kalau seandainya ada kudeta militer, maka tentara berjaga di sudut-sudut kota, di berbagai daerah, lalu kemudian muncul ketegangan, mencekam, dan lain sebagainya. Bisa Anda gambarkan di sana, Pak Dubas? Ya, baik. Jadi saya memang sengaja untuk menyampaikan ini ke publik Indonesia, supaya situasi di Indonesia dapat menangkap bahwa warga negara Indonesia di Myanmar seperti apa. Dan sampai saat ini warga negara kita di Myanmar dalam keadaan aman dan situasi sementara di Yangon yang kebetulan warga negara Indonesia kebajakan berada di Yangon dalam keadaan aman dan juga kita sudah saling berkomunikasi. Bagaimana cara komunikasinya, Pak? Ada berapa kemudian warga negara Indonesia di sana? Warga negara kita sekitar 500 sampai 700, dan sifatnya fluktuatif, kemarin dengan adanya repatriasi. Sekarang berada pada sekitar 500, dan dengan repatriasi kemarin, kita perkirakan warga negara kita sekitar 500 orang. 500 orang, dan bagaimana komunikasinya? Kita komunikasi kemarin, saya ulangi, komunikasi pada saat pagi tadi kita berupaya karena internet tempat terkutus, kita rangkatkan staff untuk koordinasi dengan Ketua Perukunan Indonesia Myanmar, dan kita menyampaikan supaya mengantisipasi situasi, kemudian tadi himbawan kita juga setelah internet kembali nyala, kita sampaikan juga lewat internet. Ya ini sepertinya juga jaringan Anda terganggu ya, karena saya tidak mendapatkan audio yang cukup baik, mungkin karena ada gangguan internet yang mungkin bandwidthnya tidak sebesar biasanya, karena ada situasi gonjang-ganjing di Myanmar. Saya ingin sementara ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, ini bukan kali pertama tadi disebutkan di dalam informasi bahwa sejak merdekaan tahun 1948, ada kudeta militer tahun 1962 misalnya, ada tahun 1988 misalnya, dan hari ini terjadi, tahun 2021. Ya, Myanmar saya kira dia tidak cukup belajar banyak demokrasinya, dibandingkan katakan dengan Indonesia, atau misalnya dengan Turki kalau kita bisa bandingkan, dengan Al-Ghazair yang memang karakteristik militernya agresif. Nah, saya kira di sini kita pernah 98-99 kita pemilu, kemudian juga ada misalnya jahatan akusi, jahatan 25% ketika itu, 2024 sudah tidak ada lagi. Nah, di Myanmar itu dari 2010 sampai 2021, bahkan jahatan 20% untuk blocking untuk militer masih ada sampai hari ini. Bahkan itu yang kemudian saya kira ada tiga hal yang perlu dilihat dalam konteks ini, Mas Aiman. Pertama memang ini soal konsultasi sipil yang agak lambat ya. Jadi ini saya kira problem sendiri, karena memang mungkin dari tahun 1962 sampai hari ini misalnya, militer di Myanmar sangat agresif dan sangat kuat sebenarnya. Dan mereka semua lini, bahkan saya kira sejak tahun 70 berapa, 76, 78, bahkan 88, kemudian mereka mengikuti pola yang dilakukan di Indonesia ketika Jawan Paharto. Oke, kalau kita bayangkan Myanmar saat ini mungkin seperti Orde Baru, bolehkah saya katakan seperti itu di fungsi ABRI dan lain sebagainya? Saya menyebutnya seperti itu. Jadi memang di sana, apa namanya, problem konsultasi sipilnya lamban sekali. Apalagi kemudian misalnya ketika Aosai Suki tidak mau, bukan tidak mau bersetapen keras terkait dengan misalnya kasus di Rohinya. Itu membuat posisi dia di internasional tidak cukup baik. Itu poin pertama, Mas Aiman. Yang kedua, memang militer di Myanmar ini relatif paling solid ya. Dalam konteks misalnya, untuk di dalam berpolitik, misalnya dia hanya tanah kutip agak dekat 11-12 dengan di Thailand. Dulu mungkin kita pernah misalnya 2013-2012 ketika militer Turki melakukan supaya kudeta. Itu pun gagal. Jadi Turki sudah relatif baik, Indonesia sudah oke, dan tinggal kemudian Myanmar dan Thailand yang kemudian saya kira masih agak barna. Yang terakhir saya kira ini menyangkut soal bagaimana kemudian masyarakat di Myanmar bisa lebih... Lagi pun di politik kita mendengar istilah bahwa semacam ada kutukan ketika kudeta militer pertama kali dilakukan, maka akan terus berulang. Benarkah itu dan bagaimana kondisi real, nyata di Myanmar? Saya akan segera kembali saat lagi, taplap sama kami di Sapa Indonesia malam.